Oke ini dia gamenya sudah bisa dimainkan kembali mantap sudah bisa normal kembali Alhamdulillah Oke Oke tabrak terus sip mantap amatullah wabarakatuh Hai masih dengan Nadine elektro tutorial seputar elektronik Terima kasih sama kawan-kawan yang sudah klik video ini yuk komen dan subscribe-nya ya Hai bagi yang baru menemukan channel inai jika dirasa bermanfaat silahkan di subscribe juga dinyalakan juga tanda loncengnya biar upload-upload terbaru dari saya ada pemberitahuannya Oke lanjut pada kali ini saya lagi memperbaiki sebuah konsul game yaitu PS2 ya PS2 tebal dengan seri Rp10.000 ini job yang sudah rada-rada langka ya Hai karena sudah banyak gadget jadi untuk konsul ini mulai saya tersingkirkan tetapi masih ada 12 biji kadang yang memperbaiki kalau dulu sangat lumayan ya omsetnya untuk perbaikan PS ini Hai jadi kendala PS ini yaitu kata yang punya ini PS sudah dimodifikasi memasang harddisk di dalam dan memakai booting mcboot tetapi ini tidak bisa keluar ya untuk data gamenya saya reset Nah seperti ini jadi untuk gamenya tidak keluar ya dan sepertinya untuk mcbootnya tidak terbaca seharusnya kan keluar menu mcboot ke untuk langkah awal saya menggunakan setik untuk melihat memorinya apakah mcnya apakah terbaca atau memang cuma terhapus bootingnya saya pilih tombol O ya Nah ini sepertinya memang untuk memorinya tidak ada ya tidak terbaca Oke untuk selanjutnya saya akan mencoba menggunakan memori punya saya dan biasanya untuk para teknisi memasang memori booting itu pada slot 2 sini ya jadi saya akan memasang memori saya pada slot 1 apakah memori ini bisa terbaca atau tidak ya Oke saya tekan Oh ternyata memori yang saya pasang dari luar Nah ini dia terpasang terbaca ya memori saya yang dipasang di luar ini terbaca disini memori kartu satu ya Oke saya buka isinya kembali kembali Oke ternyata memori saya ini sudah bisa terbaca ya cuman untuk memori duanya memang tidak ada kalau sini terbaca biasanya disini ada dua buah ikon memori ya oke karena ini memori saya memang khusus buat bikin program jadi tidak bisa langsung untuk mengangkat game coba saya reset dulu apakah bisa keluar mcbootnya jadi sekarang saya menggunakan memori ini untuk mencoba mengangkat game game yang ada di harddisk dalam ini nah dia ncbootnya sudah terbaca ya oke nah ini dia Hai jadi ini dia dalaman dari isi memori saya yang biasa buat bikin program ya ini sepertinya setiknya rada error ya ini saya masuk ke folder boot yang ada pada memori punya saya ini yang dipasang di luar jadi memori saya ini khusus buat program ya jadi tidak ada dijual di pasaran ini dapat saya bikin sendiri master program Hai nah oke ini saya coba masuk ke Hai wah salah mencet saya jadi maksud saya saya akan masuk ke OPL dulu untuk ngecek harddisk nya apakah ikut rusak atau tidak ya jadi saya akan masuk ke OPL dulu oke saya masuk ke OPL ya nah ini udah masuk ke OPL mulai booting ini nah ternyata untuk untuk harddisk nya ini masih terdetek ya untuk harddisk nya masih terdetek jadi bisa dipastikan memang kerusakan cuman ada di memori bootingnya atau mcbootnya oke lanjut akan saya bongkar dulu memori mcbootnya akan saya ganti atau saya periksa dulu kabel-kabelnya mungkin kabel jumper nya ada yang putus lanjut Oke jadi untuk mengganti mcboot kita tidak perlu membuka semua baut ya cuman yang ini 12 ini baut yang panjang 23456 ya Hai lanjut kita buka dulu Oke kita buka dulu nah ini dia sudah terbuka nah ini dia mcbootnya dia tersimpan disini dengan kabel jumper ternyata untuk kabelnya tidak ada yang putus ya kemungkinan memang rusak di ini memori mcbootnya saya akan carikan dulu untuk menggantinya ya oke karena saya ada ini stok ya stok cabutan ini ini PS ini kerusakannya dari motherboardnya ya game gambarnya belum bisa keluar dan untuk memorinya sendiri masih bagus jadi saya akan ambil saja dulu memori ini memori ini tidak harus di program lagi ya karena sudah ada isinya di dalamnya untuk botingnya jadi saya akan buka dulu memori ini ini memori nya sudah saya buka sudah saya ambil dari satu PS yang tadi rusak mesinnya selanjutnya saya akan membuka yang ini yang terindikasi rusak kan saya buka dulu Oke ini yang rusak sudah saya buka jadi memori ini bagi yang belum tahu ya sebenarnya memori ini memori seperti ini buat nge-sap itu ya yang 8 MB ya nah ini cuman ini diambil dalemannya saja saya lanjut solder dulu ke sini oke untuk memori pengganti sudah saya solder semua kabel-kabelnya ya dan ini yang rusak tinggal saya coba nyalakan apakah sudah bisa voting gamenya saya nyalakan dulu bismillahirrohmanirrohim oke kita lihat apakah sudah ada tampilan gamenya ini layarnya agak rusak ya nah ini udah MC bootnya sudah keluar ya oke OPL sudah keluar nah ini untuk list gamenya udah keluar ya Alhamdulillah ini untuk list gamenya sudah bisa keluar ada beberapa game dan ini adalah boating dari bikinan saya sendiri ya Oke ternyata memang benar kerusakan PS ini yang tidak bisa keluar game hanya keluar browsing aja kerusakannya ada pada MC bootnya ya MC bootnya sudah tidak terbaca lagi dan ini saya ganti dengan MC bootnya cabutan tidak saya program lagi ya karena didalamnya ini sudah ada program yang sudah saya buat dulu oke sekian terima kasih mudah-mudahan sedikit tutorial ini bisa menjadi pencerahan sedikit pencerahan bagi kawan-kawan semua yang masih menyukai konsol game PS2 ini yang sempat fenomenal akhir kata dari saya Nandinelektro waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu itu ok ya Terima kasih.